Di sini kita memiliki sebuah soal di mana di dalam soal terdapat sebuah gambar yang mana ada sebuah bidang katesius yang terdapat dua-buah garis. Di mana ada garis Y sama dengan 2 dan ada garis X sama dengan min 3. Seperti itu. Nah dari gambar tersebut kita diminta menentukan notasi pembentuk himpunan dari daerah-daerah yang diarsir. Yang di atas garis Y sama dengan 2 dan di samping garis atau di sebelah kiri garis X sama dengan min 3. Seperti itu. Baik kita akan coba tentukan pertidaksamaannya. Yang pertama dari garis Y sama dengan 2 daerah yang diarsir adalah di atas garisnya. Sehingga dan kalau kita lihat bahwasannya daerah yang diarsir itu adalah menjauhi titik 0,0. Sehingga pertidaksamaan yang tepat untuk Y sama dengan 2 dengan hasil yang di atas garis adalah Y lebih dari sama dengan 2. Kalau ditanya, kak kenapa menggunakan tanda lebih dari sama dengan dan kenapa ada tanda sama dengannya? Jika kita lihat di sini, garis Y sama dengan 2 adalah garis full yang tidak putus-putus. Maka pertidaksamaannya menggunakan lebih dari sama dengan. Dan kenapa lebih dari? Karena dia di atas garis dan menjauhi titik 0. Paham? Baik, seperti itu. Nah sekarang untuk garis yang X sama dengan min 3, untuk garis X sama dengan min 3 di mana hasilan garisnya itu di sebelah kiri, gitu ya. Di sebelah kiri garis. Nah sehingga menjauhi titik 0,0 di sini. Nah untuk bilangan negatif, semakin jauh dari titik 0 maka semakin kecil kan nilainya. Nah karena hasilannya itu menjauhi titik 0, gitu kan ya. Dan ada di sebelah kiri, negatif gitu ya. Maka untuk pertidaksamaannya tepat, untuk garis X sama dengan min 3 adalah X kurang dari min 3. Dan kenapa yang ini tidak pakai tanda sama dengan? Karena kalau kita lihat garis X sama dengan min 3 adalah garis yang putus-putus. Gitu ya. Nah sehingga untuk notasi pembentuk himpunannya, gitu ya. Di mana kita tuliskan bahwasannya, gitu ya di sini notasinya, notasi himpunannya adalah yaitu sama dengan di mana X, gitu ya. X, Y gitu ya, X kurang dari min 3 atau gitu ya, atau Y, Y lebih dari sama dengan 2 dengan X, gitu ya. Dengan X, Y adalah elemen bilangan real, gitu ya. Elemen bilangan real, seperti itu ya. Baik, itu dia adalah notasi himpunan yang tepat untuk pembentuk himpunan dari gambar grafik pada soal ini. Baik ya, sampai di sini. Sampai bertemu lagi di soal-soal berikutnya.